Ceritanya hari ini, cuacanya begitu cerah dan para sopir pun sangat bersemangat untuk menuju ke tambang pasir dan bagaimana keseruan alur cerita pada video kali ini, ikuti terus keseruannya guys dan tak disengaja, mereka bertemu di tengah perjalanan dan akhirnya mereka pun konvoy bersama untuk menuju ke lokasi tambang pasir dan tak berselang lama, akhirnya satu persatu truk mulai memasuki area tambang pasir dan mengapa mereka tak bisa memasuki area tambang secara bersamaan? Hal ini dikarenakan, selain jalan begitu terjal, ini sangat membahayakan keselamatan mereka Sehingga, mereka pun lebih memilih untuk melintas secara bergantian Mereka pun harus berhati-hati dan waspada ketika melintasi jalan ini karena jika salah perhitungan, nyawa yang menjadi taruhannya Dan seperti inilah semboyan para sopir truk kampung Karangka Dempel Dan ketika mereka bertiga tiba di lokasi, mereka pun terhenti sejenak Mengapa demikian? Ini dikarenakan debit air naik sangat tinggi Sehingga hal ini menyebabkan jalan tertutup oleh derasnya arus sungai Dan disinilah lokasi peyebrangan yang akan dilewati oleh mereka Akan tetapi semalam hujan begitu deras Dan jalan pun teraliri air Sehingga hal ini membuat jalan tertutup dan tak bisa untuk dilewati Dung, Dung, Dung ngapain? Kok pakai acara berhenti kamu, Dung? Nggak, gimana nggak berhenti? Nggak, tengok, masih duduk? Airnya besar banget ya gitu kok nggak berhenti? Mau pengen mati? Nggak, ngapain? Kau pakai takut sama air, Dung, Dung Kita kan bawa truk besar, Dung Nggak mungkin terbawa arus Ayo berangkat, Dung Setelah mendapat masukan dari Dodot, akhirnya Dudung pun memberanikan diri untuk melintasi derasnya arus. Dan Dodot pun langsung bergegas mengendarai truknya untuk mengikuti Dudung dari belakang, karena Dodot sebenarnya takut terseret derasnya arus. Setelah mendapat informasi, jika arus tidak begitu deras, akhirnya truk Antobolo pun memberanikan diri untuk menerjang arus sungai. Ya Tuhan, truknya terbawa derasnya arus Geis dan bagaimana dengan nasib mereka? Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup untuk kita semua dan kita sebagai manusia. Karena mereka belum tentu baik untuk diri kita. You're right.